Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III Tahun 2023 bertempat di Aula Rapat DPRD setempat pada Rabu 6 September 2023 pagi. Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Licon dengan didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Murung Raya, Rahman Tomohidin. Adapun agenda Rapat Paripurna kali ini adalah dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten setempat terhadap empat buah rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Pemandangan umum tersebut disampaikan oleh tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Murung Raya, yakni Praksi Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Praksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Praksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Praksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Praksi Partai Amanat Nasional atau PAN, serta Praksi Gabungan dari Partai Demokrat dan Golongan Karya. Saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan selesai memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Licon, mengatakan bahwa semua praksi DPRD Kabupaten Murung Raya telah menyampaikan langsung pemandangan umumnya atas Raperda tersebut. Selain banyak apresiasi yang disampaikan untuk pemerintah Kabupaten Murung Raya, dalam pemandangan praksi-praksi tersebut juga disampaikan kritik, saran, masukan, dan juga evaluasi. Rapat Paripurna kedua, Masa Sidang 3 tahun 2023, yaitu kita tadi telah bersama-sama mendengarkan pemandangan umum, praksi-praksi pendukung DPRD Kabupaten Murung Raya terhadap APBDP perubahan tahun 2023. Nah, jadi ini nanti akan ditanggapi dan dijelaskan sesuai dengan bentuk pertanyaannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya atau tingkat eksekutif. Yang nanti akan terjawab, nanti akan semuanya terjawab dari semua pertanyaan ataupun penjelasan yang sudah diberikan oleh pemandangan umum praksi-praksi. Tujuh praksi yang ada di Kabupaten Murung Raya. Hadir dalam Rapat Paripurna Wakil Bupati Murung Raya Rejikinor, Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Hermon, Asisten 1 Setda Kabupaten Murung Raya Serampang, serta sejumlah OPD lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silpa TV.